Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya Nah teman-teman beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita Bahwa Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengumumkan Bahwa Indonesia besar kemungkinan akan mengalami resesi ekonomi di tahun ini Di akhir tahun ini ya Nah seperti yang kita tahu resesi ekonomi adalah Kemerosotan atau nilai negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara Dalam dua kuartal bertulut-turut ya dalam waktu satu tahun Itu sudah bisa disebut resesi ekonomi atau kemerosotan pertumbuhan ekonomi Nah kali ini kita akan sharing bagaimana kita menghadapi resesi ekonomi Ada lima cara yang akan kita sharingkan Lima cara menghadapi resesi ekonomi Baik teman-teman kita akan share sekarang Lima cara plus satu Jadi lima cara tambah satu Lima tambah satu gitu ya Lima tambah satu cara menghadapi resesi ekonomi Dimana ini untuk siap-siap jika memang Indonesia harus mengalami resesi ekonomi Akibat pandemi corona yang berkepanjangan Karena diprediksi ya besar kemungkinan akhir tahun ini Indonesia mengalami resesi ekonomi Tetapi jangan khawatir yang penting kita bisa menghadapi apapun situasi dan kondisi dengan optimis dan positif dan tetap semangat tentunya Nah berikut adalah lima cara bagaimana kita menghadapi resesi ekonomi Sehingga tidak perlu khawatir ketika nanti betul-betul terjadi Yang pertama adalah Model dari sekarang nih ya Model yang pertama Persiapkan dana darurat Nah kenapa hal ini menjadi penting Apa sih yang dimaksud dengan mempersiapkan dana darurat Persiapkan dana darurat artinya adalah menabung Menabung untuk berjaga-jaga jika ada keperluan yang sangat mendesak Jadi teman-teman punya dana cadangan yang jangan diutakutik lah Artinya gini kita perlu sebuah cash flow dimana nanti kita saat membutuhkan untuk kebutuhan yang berdesak Kita sudah punya dana cadangan tetapi untuk saat ini anggap dana itu nggak ada dulu gitu Jadi kalau saya sih biasanya gitu Saya akan simpan di tabungnya tertentu dan saya berusaha melupakan ada uang di situ Dan itu hanya saya keluarkan ketika saya membutuhkan dana-dana yang atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya penting atau urgent Ya jadi kita lupakan sisikan aja sisikan kemudian lupakan Nah nanti ketika betul-betul terdesak atau urgent kita ada dana cadangan Jadi mulai dari sekarang gemarlah menabung simpan dana cadangan Cara yang kedua adalah mengubah gaya hidup Nah berhemat untuk menabung untuk cara yang pertama Nah bagaimana kita bisa menabung adalah dengan berhemat Nah biasanya nih pengeluaran-pengeluaran yang besar terjadi karena kita mementingkan gaya hidup Nah sekarang rubah dulu deh gaya hidupnya Turunkan dulu gaya hidupnya Kita jangan beli sesuatu yang tidak terlalu penting ya Jangan membuat pengeluaran-pengeluaran Atau mengeluarkan dana untuk sesuatu yang kurang penting untuk saat ini Jadi prioritaskan hal-hal yang memang butuh atau diperlukan Bukan yang diingini Bukan yang karena kemauan tapi karena keperluan Nah mungkin saat ini atau belakangan kemarin kita masih mampu lah untuk memenuhi gaya hidup Untuk mempercantik rumah, untuk beli-beli aksesoris, untuk beli kendaraan baru misalkan Beli handphone baru, sering-sering ke mall untuk shopping Itu lupakan dulu deh Karena ini penting dalam rangka menghadapi resursi ekonomi Yang sifatnya sekunder itu abaikan dulu lah ya Gaya hidup turunin dulu dong ya Sehingga kita bisa berhemat Kita bisa punya uang yang nantinya bisa kita tabung daripada kita habiskan untuk sesuatu yang tidak penting Tabung dulu untuk dana cadangan nantinya ya Yang ketiga Yang ketiga Lunasi hutang Nah minimal kurangilah hutangnya ya Jadi lunasi hutang atau minimal kurangi hutang Karena dengan kita punya hutang Biasanya nih pikiran kita nanti malah kebanyakan hanya mikirin hutang Psikologi kita terganggu Kita nggak bisa mencari peluang-peluang baru gara-gara otak kita terlalu banyak mikirin hutang Maka mulai dari sekarang lunasi hutang Lunasi hutang Minimal kurangi 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 Ayo Jangan ditunda-tunda Ya Mumpung kita masih diberi waktu lunasi kurangi hutang Sehingga nanti Pikiran kita tidak terlalu banyak stres Kita tidak terlalu banyak tekanan untuk menghadapi hutang Itu cara yang ketiga Dan Yang keempat Tingkatkan produktivitas Nah ini penting banget saat-saat ini Dimana saat-saat ini kita dituntut lebih kreatif Lebih banyak kerja Kerja cerdas maupun kerja keras Guna apa? Untuk meningkatkan penghasilan Atau jangan sampai penghasilan turun Yang minimal ya Kalau tidak meningkat ya minimal Jangan sampai turun lah penghasilan kita Yang kita tahu sekarang di masa-masa pandemi seperti ini Banyak orang yang mengalami pendurunan penghasilan Sehingga ekonominya juga turun Maka satu-satunya cara agar ekonomi kita tidak turun Atau penghasilan kita tidak turun Naikkan dong produktivitasnya Semangatnya, kreativitasnya Ya ciptakan peluang-peluang baru Ya berpikir kreatif Punya usaha baru misalkan Ya pokoknya produktif Harus naik produktivitasnya Sehingga kita punya Pemasukan-pemasukan yang lebih segar Penghasilan tidak turun Dan yang kelima teman-teman Yaitu Mencari Pemasukan lain Nah Pemasukan lain perlu nih Kalau misalkan teman-teman saat ini Misalnya sebagai karyawan Atau sebagai pengusaha Yang saat ini mungkin penghasilannya lagi mentok banget ya Atau bisa dikatakan Tidak ngom-set atau apa Mungkin ini ada cara yang Jitu Ada cara yang baik Yang perlu teman-teman lakukan Adalah dengan mencari pemasukan lain Saat ini yang paling efektif adalah Saran saya nih Lakukanlah Jualan online Atau marketing online Via sosmed ya Yang mudah saja Tidak terlalu sulit Karena sosmed itu Menurut saya Dan saya sudah membuktikan Dalam 5 tahun ini Sosmed adalah Cara yang paling efektif Luar biasa Dan bisa dilakukan oleh semua orang Baik orang yang gapek ya Sekalipun Dia bisa mendapatkan penghasilan Dengan memanfaatkan sosmednya Nah Ini bisa teman-teman lakukan nih Ya Molleder Sekarang kalau teman-teman yang belum mau lakukan Atau yang sudah mau melakukan Maksimalkan Manfaatkan sosmed Untuk bisa mencari penghasilan Dengan bisa memasarkan online Ya berjualan Utamakan produk-produk Yang dibutuhkan masyarakat Atau produk-produk yang solutif Ya produk-produk yang Masyarakat perlukan Nah itu Tips untuk membeli produknya Jual via sosmed Insya Allah itu akan bisa menjadi Tambahan penghasilan yang luar biasa Dan Alhamdulillah sudah banyak yang membuktikan ya Banyak teman-teman yang bisa sukses Hanya dengan memanfaatkan sosmed Walaupun dia ga punya pengalaman sekalipun Di bisnis online Walaupun dia pemula Walaupun dia gaptex kalipun Tapi saya yakin teman-teman yang saat ini menonton video ini Untuk bikin status Facebook Postingan Facebook Saya yakin gampang ya Upload foto di Facebook juga Semua bisa Maka yuk manfaatkan kebiasaan kita Untuk bisa menjadi sumber penghasilan Nah itu adalah lima cara bagaimana kita menghadapi resursi ekonomi Dan tadi di awal saya sudah sebutkan ada tambahan satu lagi Apa itu yang satu? Bersedekahlah Jadi teman-teman Kondisi apapun, situasi apapun Jangan menghalangi diri kita untuk tidak peduli terhadap sesama Walaupun sekarang masa-masa sulit Banyak orang sulit Tapi jangan sampai itu membutakan mata dan hati kita untuk tidak peduli terhadap sesama Mungkin kita sulit Mungkin kita dalam masa kesusahan juga Tetapi lihat kanan-kiri kita Mungkin banyak sekali orang-orang yang mungkin lebih susah dari kita Maka saatnya kita lebih kencang nih Untuk berbagi Lebih kencang untuk bersedekah Ya Janji Allah Ketika kita membutuhkan urusan orang lain Insya Allah urusan-urusan kita pun akan dimudahkan oleh Allah SWT Maka Sedekahlah Niat kita membutuhkan urusan orang lain Insya Allah Kita akan dibantu Allah ketika kita menghadapi masa-masa sulit Jadi jangan lupakan sedekah Walaupun sulit Harus kencangin sedekah Nah Itu adalah lima cara plus satu Bagaimana kita menghadapi resesi ekonomi Mudah-mudahan manfaat Dan jangan pernah patah semangat Jangan pernah berkeluh kesah Semua yang terjadi pada diri kita adalah baik menurut Allah untuk kita Akan banyak hikmah yang bisa kita ambil di masa pandemi seperti ini Akan banyak hikmah yang kita bisa petik Di saat kita mengalami kesulitan-kesulitan Semua ada hikmah Dan saya yakin teman-teman adalah pribadi-pribadi yang hebat Yang mampu menghadapi situasi Mampu menghadapi tantangan Dan salam sukses untuk semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!